Hai semuanya, welcome back to Indo Bule Update dan hari ini ketemu lagi dengan saya Junih dan kali ini adalah edisi spesial. Kenapa edisi spesial? Karena saya akan membagikan tips bagaimana untuk mendapatkan suami bule. Dan hal ini saya ceritakan berdasarkan pengalaman saya, karena di Youtube channel saya juga ada beberapa orang yang menanyakan bagaimana untuk mendapatkan suami bule. Karena saya ada update mengenai pernikahan saya dengan suami saya di Bali, dan buat kamu yang ingin melihat pernikahan saya di Bali, linknya ada di atas. Dan tanpa menunggu lama lagi, berikut adalah 7 tips untuk mendapatkan suami bule. Jadi pertama-tama buat kamu yang ingin mendapatkan suami bule, pertama-tama kamu harus bisa bahasa Inggris. Kamu nggak harus bisa pintar banget bahasa Inggris, tapi paling nggak kamu bisa berkomunikasi dengan calon suami kamu atau orang-orang bule. Jadi ketika kamu berbicara, kamu bisa mengerti antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi nggak salah berkomunikasi, karena komunikasi itu adalah hal yang sangat penting. Dan dalam hal untuk berbahasa Inggris, kamu bisa download Duolingo dan kamu bisa belajar di sana, atau kamu bisa les bahasa Inggris, atau kamu bisa praktis dengan teman kamu yang bisa bahasa Inggris, atau kamu bisa melalui menonton movie, atau mendengarkan lagu-lagu. Banyak cara untuk membuat kamu bisa pintar berbahasa Inggris. Kemudian yang kedua, kamu bisa mencari bule melalui sosial media, bisa melalui Facebook, Tinder, atau apapun. Bukan yang menurut kamu itu bagus untuk kamu, tapi hati-hati dalam bersosial media, karena banyak juga bule-bule palsu yang ada di sosial media, yang ujung-ujungnya akan meminta uang kepada kamu, dan kemudian dia akan menghilang. Dan jangan cepat tergoda dengan ucapan manis dari bule-bule, dan mungkin saja mereka bukan bule asli, mereka mungkin saja menyamar. Jadi, kamu harus hati-hati, dan kamu jangan mau mengeluarkan uang sepeserpun demi bule, apalagi kamu belum pernah ketemu. Tapi, untuk hal untuk pertama kali menjalin hubungan dengan bule, sangat bagus melalui sosial media. Pertama-tama kamu keep contact, dan akhirnya ketemu, Jadi, kamu tahu kalau bule itu benar-benar nyata, bukan bule bayangan, bukan bule-bule palsu. Jadi, kamu harus ketemu dulu dengan orangnya, baru kamu percaya. Dan yang ketiga, kamu kalau punya kesempatan, pindah ke Bali, karena di Bali itu kesempatan kamu untuk ketemu bule itu lebih banyak daripada di tempat lain di Indonesia. Jadi, contohnya aku, aku ketemu suami aku itu di Bali, jadi menurut aku, peluang untuk ketemu bule atau berjodoh dengan suami bule, di Bali itu kesempatannya lebih gede daripada di tempat lain. Jadi, buat kamu yang mempunyai peluang besar, dan ingin mempunyai suami bule, silahkan pindah ke Bali. Dan yang keempat, kamu kalau ketemu bule itu SKSD, sok kenal, sok dekat gitu. Jadi, kalau ada bule, contohnya di restoran, atau kamu ketemu di jalan, atau lihat bule lagi bingung di Bali, contohnya, kadang bule bingung mau kemana di Bali, di jalan gitu, dia bingung, kamu sap aja, tanyakan apa yang dia perlu. Jadi, ada kesempatan kamu untuk berkomunikasi dengan bule. Jadi, nggak salah SKSD sama bule, siapa tahu, bule-nya menyambut kamu. Namanya juga usaha. Jadi, kenapa nggak lebih baik dicoba, kalau bulenya cuek, yaudah cuekin aja, kan besok nggak ketemu lagi sama dia. Tapi, kalau bulenya baik, dan akhirnya kamu bisa keep contact, dan akhirnya komunikasi terjalin, dan akhirnya menikah, siapa tahu, kamu beruntung. Dan yang kelima, tipsnya, kita jadi cewek Indonesia itu, nggak boleh matre, terutama sama bule, dan di mindset kita itu, jangan kita anggap bule itu semuanya kaya. Jadi, kalau kita udah kenal sama bule, dan kita lagi PDKT, kita jangan nunjukin kematrean kita itu sebagai, sebagai cewek matre. Jadi, kita itu harus seperti biasa, biasa aja. Jadi, contohnya, kalau kita makan di restoran, jangan langsung pilih, makanan yang paling mahal. Jangan langsung, pilih restoran yang paling mahal. Jadi, kita harus, biasa aja. Empaknya, kalau kita makan, kalau diajak, yaudah, pilih restoran yang biasa aja. Kemudian, pilih menu yang biasa aja. Kalau bisa juga, kamu tanyakan sama dia, kalau kita mau makan, apakah aku boleh, pilih makanan ini? Jadi, dia nggak langsung menganggap kita itu, sebagai cewek matre. Dan yang ke-enam, dan menurut saya, ini juga penting. Jadi, kalau kamu punya angan-angan suami bule, jangan langsung berangan-angan, pengen punya suami bule yang ganteng, yang kaya, yang semuanya baik-baik. Jadi, menurut aku, yang paling utama itu, cari suami itu, dia harus yang baik. Kalau masalah ganteng itu, itu bonus. Kalau menurut aku, ini juga penting banget, jangan kita tergoda dengan gantengnya dia. Karena dia ganteng, terus dia kasih jurus, yang membuat kita terlena sedikit aja, dan akhirnya kita terjerumus. Jadi, kita harus tetap, menjaga diri kita baik-baik. Jadi, pilihlah, calon suami kita, pilihlah bule-bule yang baik. Karena banyak juga, bule itu, ganteng, tapi dia, tanda kutip, istilahnya mungkin dia ada, untuk hanya menipu, gitu. Jadi, lebih baik cari yang benar-benar baik. Nggak harus ganteng, tapi, yang pasti dia baik, dan dia mau menikah sama kita, dan mau hidup berumah tangga dengan kita, dan mau bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Dan, yang ketujuh, dan ini adalah yang terakhir, dan ini tidak kalah penting, dengan nomor 1 sampai dengan 6, menurut saya, jadilah cewek yang baik, yang perhatian, sama si bule. Karena, bule biasanya menilai kita, karena kita udah berhasil, PDKT sama dia, jadi, keep, menjadi orang baik, keep, menjadi cewek yang Indonesia, yang ramah, yang, yang selalu perhatian. Jadi, kita jangan, jangan change, istilahnya kita jangan, jangan berubah, karena kita udah, bisa PDKT, akhirnya kita, seenak kita sama dia. Contohnya, kita jealous, contohnya kita maunya banyak, karena bule itu, gak suka cewek jealous, menurut aku ya, dan bule itu juga, gak suka cewek yang, maunya banyak, jadi, kita ikutin aja, seperti apa maunya dia. Jadi, demikian, 7 tips, untuk mendapatkan, suami bule, atau pasangan bule, dari saya, dan ini, berdasarkan, pengalaman pribadi saya, sehingga, saya menikah dengan bule, dan sekarang, saya tinggal di Eropa, di Republik Ceko, dan terima kasih, sudah mengikuti, Indo Bule Update, dan kalau kamu, ada pertanyaan, silahkan, komen di bawah, dan saya akan menjawab, dan terima kasih, dan, semoga, informasi yang saya sampaikan ini, bermanfaat, dan buat kamu, yang pengen mendapatkan, suami bule, semoga kamu ketemu, dengan jodoh kamu, terima kasih, dan see you di next video lainnya, ahoy, dadah, dan see you, aus of of, X maju bule, untuk bawah, selamat menikmati